Halo Pemirsa, program Newscreen kembali menemani Anda, menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya, Kezia 7, inilah Newscreen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 mencapai 5,72 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dari triwulan kedua yang tumbuh 5,42 persen. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 mencapai 5,72 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan antar kuartal ke kuartal mencapai 1,81 persen. Menurut Kepala BPS, Margo Yono Capen tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan impresif di tengah inflasi global dan ancaman resesi. Tercatat pertumbuhan bersumber dari berbagai sektor, seperti sektor industri, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor perdagangan. Hanya sektor kesehatan yang mengalami pertumbuhan minus, akibat belanja sektor kesehatan yang rendah, sering dengan membaiknya situasi pandemi. Bila dibandingkan dengan triwulan tiga tahun 2021 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72 persen. Secara kumulatif, artinya dari ki-1 sampai dengan ki-3 tahun 2022, jika dibandingkan pada peridu yang sama tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,40 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama hingga ke-3 tahun 2022 secara tahunan mampu tumbuh 5,40 persen. Hal ini menandakan peningkatan ekonomi menuju pemulihan yang lebih baik jelang akhir tahun 2022. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!